Setelah terungkapnya salah satu fakta insiden God Valley yang melibatkan sosok Gerling Vigerland sebagai pemenangnya pada turnamen di pulau tersebut Kini terkuat alasan mengapa Seng memiliki buah iblis Hito-Hito Nomi model Nika Halo berjumpa lagi dengan Kapten Anime Sejak awal ceritanya cuy, sosok Seng merupakan orang pertama yang diperkenalkan sebagai pemilik buah iblis Gomu Gomu Nomi Yang pada akhirnya tak sengaja dimakan oleh Luffy Berselang pulauan tahun kemudian, terungkap bahwa Gomu Gomu Nomi memiliki nama lain yaitu Hito-Hito Nomi model Nika Yang merupakan salah satu buah iblis legendaris Lantas, mengapa buah iblis tersebut ada di tangan Seng? Nakama sudah mengetahui bahwa Seng digadang-gadang memiliki darah Tenryubito alias kaum naga langit Bahkan, Seng diduga adalah putra dari Gerling Vigerland Yang tidak lain adalah tokoh yang menyandang gelar Champions of God Valley Buah iblis hadiah turnamen God Valley pada manga One Piece Chapter 1095 Kita melihat kelanjutan dari apa yang terjadi pasca pertarungan Kizaru melawan Luffy Serta setelah kemunculan Gurusei Satrun Nampak Gurusei Seng Satrun sama sekali tidak terluka akibat serangan Bunei dan Luffy Serta Kizaru pun terlihat tak berdaya setelah kehabisan tenaga cuy Namun, ada momen menarik yang kemudian muncul di chapternya Oda Sensei kemudian memperlihatkan momen kilas balik dari Kuma Oda menghadirkan sedikit cerita masa lalu dari Kuma cuy Mulai dari dia lahir hingga dia menjadi tawanan dari kaum naga langit Terungkap jika Kuma berasal dari Ras Bahkanir Ras yang dianggap sebagai mantan penjahat dengan terdapat darah dari suku raksaksa Ketika usia Kuma beranjak remaja, dia pun dikirim ke pulau Good Valley Di sana, kaum naga langit sedang mengadakan sebuah turnamen berburu masyarakat lokal Turnamen tersebut selalu mereka hadirkan setiap 3 tahun sekali Kuma dan para budak lainnya menjadi salah satu pihak yang terlibat Dan menjadi target para peserta turnamen Yang tidak lain adalah kaum naga langit Dan di dalam turnamen ini terdapat beragam hadiah yang sudah mereka siapkan cuy Hadiah turnamen itu nampaknya di belakang sosok pembawa acara Dimana terdapat cukup banyak kotak peti berukuran kecil Jika nakama ingat dan perhatikan Kotak peti tersebut mirip dengan kotak peti yang muncul di episode awal seri One Piece Saat itu, Seng dan kelompoknya menyimpan buah iblis Nika dalam kotak tersebut sebelum Luffy tidak sengaja memakannya Chapternya sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang kemudian menjadi hadiah turnamen berburu di God Valley tersebut Namun, jika melihat petunjuk yang ada, muncul spekulasi di kalangan nakama jika hadiahnya adalah buah iblis Buah iblis yang diketahui berasal dari God Valley adalah Uwo Uwo Nomi, model Siryu Hal ini terungkap dalam percakapan Big Mom dan Kaido di Onigashima Big Mom mengatakan Kaido berhutang nyawa setelah dia memberikan buah iblis tersebut kepada Kaido di God Valley setelah kru Rocks bubar Big Mom menukar hadiah turnamen Spekulasi jika hadiah turnamen di God Valley adalah buah iblis ternyata memunculkan spekulasi lainnya di kalangan nakama Dalam hal ini, ada beberapa poin penting yang perlu nakama ingat berkaitan tentang God Valley dan turnamen tersebut Yang pertama, Big Mom memberikan buah iblis Uwo Uwo Nomi kepada Kaido di God Valley saat kru Rocks menyerang pulau tersebut dan kalah kemudian bubar Poin kedua, Vigerland Garling merupakan sosok naga langit yang merupakan juara dari turnamen berburu di God Valley Yang ketiga, dalam booklet 4 billion atau 4 billion terungkap jika Seng ditemukan oleh Roger di dalam salah satu kotak harta yang mereka temukan di God Valley Pertanyaannya kemudian, apa korelasi dari tiga hal tersebut dengan spekulasi lainnya ini cuy? Dalam spekulasinya dijelaskan dengan Vigerland Garling sebagai pemenang turnamen di God Valley Artinya, dialah pemilik atau pemenang hadiah tersebut yang kemungkinan adalah buah iblis yaitu Uwo Uwo Nomi Namun sebelum kemudian dia benar-benar menerima hadiahnya Garling sudah sempat menukar isi dari kotak hadiah tersebut dengan sosok tokoh yang diduga adalah anaknya, Seng Dalam penyerbuan kelompok bajak Laut Rocks 38 tahun lalu ke God Valley Kemungkinan Big Mom berhasil mendapatkan atau mencuri kotak harta tersebut Sayangnya, yang dia lihat kemudian justru bukan buah iblis cuy Melainkan sosok bayi yang tidak dia ketahui karena dianggap tidak berharga Big Mom bisa jadi menukar isinya dengan isi kotak harta lain yang ternyata adalah buah iblis Uwo Uwo Nomi Kotak harta yang kemudian Roger ambil dan bawa ke kapalnya ternyata berisi seorang anak kecil Yang tidak lain adalah Seng Dan sejak saat itu, ceritanya pun berjalan seperti yang kita ketahui saat ini Big Mom kemudian memberikan buah iblis Uwo Uwo Nomi kepada Kaido Sebelum kemudian dia kabur dari medan pertempuran dan pergi ke Wano serta menjadi penguasa di sana Alasan hadiah turnamen ditukar Pertanyaan besar lainnya kemudian mengapa hadiah tersebut harus ditukar Terdapat beberapa kemungkinan terkait hal ini Kemungkinan pertama adalah Garling sebenarnya peduli terhadap Seng Sosok Garling dianggap sangat peduli terhadap Seng Sehingga dia tidak ingin anaknya kemudian mengikuti jejak ayahnya Dengan menjadi kaum naga langit cuy Sehingga cara yang kemudian Garling lakukan adalah menukar isi hadiah turnamen dengan Seng Harapannya adalah agar Seng kemudian ditemukan oleh bajak laut lainnya Atau pihak lainnya yang bukan merupakan bagian dari kaum naga langit Kemungkinan kedua adalah Garling tidak peduli terhadap sang anak dan lebih memilih untuk menyingkirkannya Dia juga lebih peduli terhadap keberadaan buah iblis Sehingga Garling memutuskan untuk menukar isi hadiah turnamen di God Valley dengan sang anak, Seng Spekulasi alasan lainnya adalah Roger membantu Garling untuk mengalahkan Rock di Zebek Pasca kekalahan tersebut, Garling memberikan hadiah turnamen itu kepada Roger Yang tidak lain adalah buah iblis Tetapi dengan Roger tidak mau memakan buah iblis Dia pun menolak hadiah tersebut Mengetahui hal tersebut, Garling pun memutuskan untuk menukar isinya dengan Seng Big Mom yang tahu akan hal tersebut kemudian mencuri kotak harta hadiah tersebut Dan memutuskan menyimpan buah iblisnya Namun karena Big Mom saat itu sudah memiliki Soru Soru Nomi Akhirnya dia pun memberikan kepada Kaido Dan akhirnya seperti yang kita ketahui Kaido memakan buah iblisnya dan memutuskan mengkhianati Rocks dengan pergi dari God Valley Turnamen di God Valley ini bisa kita simpulkan juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap alur cerita One Piece Karena turnamen ini menjadi momen petualangan Seng Jadi momen perdana Kaido jadi penguasa lautan Serta menjadi sebuah peristiwa bersejarah Nah, kita nantikan saja kelanjutan ceritanya pada chapter yang akan datang cuy Oke, seperti itulah pembahasannya Bagaimana menurut Nakama? Ciao!